Oke, kita mulai saja ya, yang lain nanti biar nyusul. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak ini? Oke, sebelum kita mulai ya, saya mau evaluasi dulu untuk materi pertemuan 1 dan 2. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Karena kemarin kita gabungan ya, jadi Anda suruh lihat di Youtube. Ada pertanyaan untuk pertemuan 1 dan 2? Halo, Mas Wardian sama Mas Ulil? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau materi tidak ada pertanyaan, kalau untuk tugas, tugas membuat Microsoft Access dan Database MySQL, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Untuk tugas? Halo? Tugas, ada pertanyaan? Oke, tidak ada tugasnya, tidak ada pertanyaan? Ini Mas Muhammad Tarif, selamat datang. Tolong diaktifkan itu untuk kameranya sama audionya. Ada pertanyaan untuk tugas kemarin? Microsoft Access dan Database MySQL? Halo? Ini mendengarkan suara saya, enggak ya? Halo? Selamat sore. Ini terkendalasinya atau bagaimana ya? Halo? Oke, gini aja, Wes. Jadi nanti setelah saya kasih materi, materi untuk pertemuan ketiga, nanti untuk setelah materi, tolong dipersiapkan pertanyaan untuk Anda nanti kalau ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas praktikum 1 dan 2 ya. Oke, saya mulai untuk materi kita di sore ini. Oke, kita akan bahas data model sistem basis data di pertemuan ketiga. Dari materi ini, nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, itu nanti mahasiswa dapat memahami bagaimana wujud data rasional, kemudian menentukan entitas, kemudian atribut, kemudian ada kardinalitas, relasi, kemudian membuat contoh penerapan dari basis data. Nah, ini saya contohkan dulu untuk ERD. Nah, jadi data model basis data nanti akan Anda kerjakan nanti pada waktu Anda mau skripsi atau mau tugas akhir. Contohnya kalau kita lihat di TA atau tugas akhir, itu seperti ini, wajah dari TNI. ERD, kita lihat dulu ya. Contoh. Kita lihat ERD. Nah, untuk ERD seperti ini bentuknya. Jadi kalau ini contoh adalah ERD untuk aplikasi sistem informasi penjualan. Nah, ini penjualan celana, ini toko online. Nah, di sini untuk yang persegi panjang ini dia adalah tabel konsumen yang identik dengan nama master data konsumen. Kemudian ini kalau bentuknya yang belah ketupat ini adalah transaksi jual. Kemudian untuk yang ini adalah master product, berarti tabel produk. Nah, kemudian ini ada tabel kategori. Nah, many to many ini M sama M ini simbol many ya. Seperti pada waktu Anda belajar di pertemuan kedua. Kalau Anda memperhatikan video saya. Nah, ini contoh dari penerapan ERD di tugas akhir. Kemudian kita akan masuk ke materi. Nah, pengetahuan dari model data itu adalah sekumpulan konsep untuk menerangkan data dan hubungan antara data serta batasan-batasan yang akan diintegrasikan dengan dalam suatu organisasi batasannya. Kemudian untuk jenis model data itu ada empat. Ada model data berbasis objek, model data berbasis rekod, kemudian ada model data fisik, dan model data konseptual. Nah, dari beberapa contoh jenis-jenis model ini nanti yang akan Anda kerjakan pada waktu skripsi atau tugas akhir itu jenis model yang keempat. Nah, jadi untuk yang A, B, C nanti cuma sekedar pengetahuan saja. Jadi, intinya kalau kita ingin tahu model data berbasis objek itu seperti apa, yang berbasis rekod seperti apa, dan data berbasis fisik itu seperti apa. Nah, tapi untuk ERD nanti yang akan kita buat menggunakan model data konseptual. Oke, objek base data model, ini adalah model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Nah, ini ada entitas relationship model dan semantik data model. Kemudian untuk entitas relationship model, itu menjelaskan tentang antara hubungan data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world, dunia nyata, itu terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Kemudian untuk WR model, itu berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Jadi, sebelum kita nanti membuat database, merancang dalam pembuatan aplikasi, itu kita harus cari dulu tabel-tabel atau apa saja yang berhubungan dengan aplikasi tersebut. Nah, seperti contoh yang kemarin pada waktu Anda mengerjakan praktikum 1 dan 2, praktikum 1 kan Anda belajar membuat database tentang aplikasi universitas, contohnya aplikasi nilai. Nah, di dalam aplikasi nilai itu terdiri berapa tabel. Nah, kemarin tabel nilai itu yang pertama ada tabel kelas, kemudian ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel nilai, ada tabel fakultas. Itu yang saling berhubungan pada waktu Anda di aplikasi nilai. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang kemarin praktikum kedua, itu tabel penjualan ya. Jadi, ada tabel barang, kemudian ada tabel customer, kemudian ada tabel apa lagi? Tabel jual ya. Nah, itu yang berkaitan dengan penjualan tabelnya itu. Kemudian simbol-simbol yang digunakan, seperti yang saya contohkan pada waktu di awal, itu ada empat yang sering kita gunakan. Itu yang pertama ada persegi panjang tadi ya, menunjukkan objek dasar atau master. Kemudian yang belak ketupat, ini menunjukkan relasi. Kemudian untuk... Ini untuk oval, itu menunjukkan atribut dari objek dasar. Kemudian untuk garis, itu menunjukkan adanya relasi atau adanya hubungan. Nah, kalau nanti garis ini menghubungkan oval dengan persegi panjang, itu berarti ini berupa fill-nya. Tapi kalau oval dengan relasi, itu juga sama fill. Nah, kalau untuk yang persegi panjang dengan ini, untuk belak ketupat, itu merupakan derajat relasi. Nah, jadi kira-kira antara hubungan tabel relasi dengan tabel objek itu menunjukkan panah ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi, ini contoh kasus ER model. Dia menggunakan seperti ini. Jadi, kalau untuk yang nomor tabungan ini adalah fill-nya, kemudian nama, alamat, dan atribut lain. Kemudian, ini ada buku tabungan, ini ada nomor tabungan, ada atribut lain, ada saldo. Nah, jadi untuk costumer bisa berhubungan dengan ini, itu karena ada nomor tabungan ini. Jadi, nomor tabungan dengan nomor tabungan bisa kita relasikan. Cuma di sini, yang buku tabungan ada tambahan saldo. Nah, ini untuk kasus ER model. Nah, kemudian untuk yang binary model, itu merupakan pemetaan data dengan menggunakan 0 dan 1 atau true and false dengan kondisi tertentu atau hanya dalam alternatif. Kemudian untuk semantik model, itu hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata semantik. Nah, ini sebagai contoh, dengan masih menggunakan relasi pada bank X, bagaimana contoh sebelumnya dalam semantik model adalah seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, ini gambarnya di bawah ini ya. Tanda-tanda yang menggunakan dalam semantik, itu tandanya ada seperti ini. Jadi, ada tanda panahnya sama tanda garis saja. Kalau yang di awal tadi, garisnya cukup garis satu saja, tanpa ada panah. Tapi kalau dengan model semantik, itu ada panah sama tanpa tidak ada panahnya. Ini kalau kita lihat, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau untuk ada panahnya ini menunjukkan adanya relasi. Nah, kalau yang tidak ada panahnya, berarti ini menunjukkan atribut atau fill, fill kunci. Contoh ini Amir adalah customer. Customer mempunyai tabungan. Cara membacanya dari sini. Karena panahnya arahnya ke sini. Jadi, kalau arahnya ke balik, sama. Tabungan merupakan milik customer. Customer adalah Amir. Kalau panahnya di balik. Kemudian, untuk record-based data model, ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam suatu basis data. Nah, perbedaannya dengan objek-based data model, yaitu pada record-based data model, disamping digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database. Nah, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database level deskripsi of implementation. Kemudian, untuk selanjutnya, untuk data model record tadi, itu ada tiga jenis model. Yang pertama ada model relasional, itu di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel. Dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Nah, model ini berdasarkan notasi teori himpunan chat teori, yaitu relasi. Nah, kemudian untuk database penjualan, ini contoh. Nah, contoh tabel penjualan. Database penjualan itu ada tiga tabel. Yang pertama ada supplier, ada suku cadang, dan pengiriman. Nah, kalau kita lihat di dalam grafiknya, itu kalau kita analisa, tabel supplier itu terdiri dari nomor supplier, nama pengiriman. Penerima, status, sama kota. Nah, kalau untuk suku cadang, itu terdiri dari nomor spare part, nama spare part, bahan baku, sama berat, sama kota. Nah, kemudian untuk yang pengiriman, itu pengiriman itu merupakan transaksi, itu di mana nomor supplier yang miliknya ini, tabel supplier itu berada di posisi tabel pengiriman. Demikian juga nomor spare part itu terdiri dari, terdapat di tabel pengiriman. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita membaca tentang materi yang kedua kemarin, itu ada fungsi primary key dan foreign key. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel supplier, ini merupakan, kalau fill nomor supplier, ini merupakan primary key. Nah, kalau yang di suku cadang juga sama, ini nomor spare part ini adalah primary key. Tapi beda lagi, kalau nomor spare part ini kita masukkan di tabel pengiriman, ini sebagai foreign key-nya. Jadi, atan apa dia termasuk foreign key, bukan jadi primary key. Karena di sini datanya bisa double, ini S01 ada 3, kemudian nomor spare part-nya ini angka P01 juga ada 2. Nah, jadi kalau primary key-nya nggak bisa, ini kembar, jadi harus satu tok. Nah, di sini seharusnya di tabel pengiriman, di paling awal sini nanti ada tabel nomor pengiriman. Jadi, fill nomor pengiriman. Kemudian untuk model hirarki, itu di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan rekod dan link, pointer. Di mana rekod-rekod tersebut disunuh dalam bentuk tri atau pohon. Nah, kemudian masing-masing node pada tri tersebut merupakan rekod atau grup data, elemen, dan memiliki hubungan kardinalitas 1 banding 1 dan 1 banding banyak. M ini banyak ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini grafiknya, ini contoh susunan organisasi. Jadi, dari atas ke bawah. Kemudian untuk model jaringan, ini di standarisasi tahun 1971 oleh Database Text Group atau DPTG, juga disebut dengan model conference on data system language. Nah, ini mirip dengan hirarki model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan rekod dan link. Jadi, untuk susunan modelnya merupakan susunan jaringan. Nah, kalau Anda pernah dapat materi komunikasi data nanti di jaringan komputer, nanti akan hampir mirip dengan ini untuk model jaringannya. Nah, kalau kita lihat model jaringan seperti ini. Jadi, antara R1, R1 ini adalah tabel ya. Jadi, R1 berhubungan dengan R3, R3 berhubungan dengan R2, kemudian R2 berhubungan dengan R4. Jadi, saling berhubungan. Ini konsep jaringan. Nah, saling berhubung. Nah, jadi satu sama lain saling ketergantungan. Nah, ini kalau kita gambarkan menggunakan grafik posisunan organisasi ini. Kemudian, untuk yang C, ini ada physical data model. Ini digunakan untuk mengorekan data pada interval level. Jadi, untuk beberapa model yang umum digunakan. Yang pertama, menggunakan unifying model. Nah, model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan frame memory itu merupakan sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan rekod database. Jadi, frame memory ini merupakan sebuah virtual. Virtual itu berarti database-nya berada di luar. Nah, virtual. Jadi, bisa double. Kemudian, untuk tempat penyimpanannya. Ini sekunder ya. Jadi, bisa disimpan di mana. Jadi, tergantung sama database-nya. Ini jadi mendukung penyimpanan dalam rekod database. Kemudian, ini contohnya. Tabel tadi untuk physical data model. Nah, kemudian yang terakhir, ini kita membahas tentang model data konseptual yang nanti akan Anda gunakan pada waktu Anda skripsi. Jadi, model yang dibuat ini berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity. Serta hubungan relationship antara entitas-entitas tersebut. Nah, ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Nah, diagramnya seperti yang saya contohkan pada waktu di awal tadi. Jadi, manfaat penggunaan konseptual data ini dalam perancangan database. Yang pertama, memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasannya. Kemudian, alat komunikasi antar bab makai, basis data, designer, dan analisis. Jadi, dalam model data konseptual ini nanti Anda bisa menggambarkan kira-kira pemakai itu menggunakan database itu seperti apa konsepnya. Siapa saja yang mengakses seperti itu. Kemudian, designer ini adalah nanti desainnya. Kira-kira nanti formnya mau kita buat seperti apa. Kemudian, yang ketiga ini ada analisis. Jadi, ada analisanya. Kira-kira apa saja yang akan kita butuhkan, arahnya mau kita bawa kemana itu, ada di model data konseptual. Nah, ini contoh untuk data model konseptual tadi. Hampir mirip dengan yang di awal tadi. Ini ada nomor rekening, nama, alamat, atribut, customer saling ketergantungan dengan tabungan. Nah, ini. Nah, ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan untuk materi? Silakan diaktifkan audionya. Halo. Oke, selamat sore. Ada pertanyaan untuk materi? Mumet atau pemubeng? Pemubeng, Pak. Pemubeng, Pak. Oke, gini. Sekarang untuk... Ini masih ada waktu. Silakan yang mau tanya tentang tugas praktikum 1 dan 2. Yang sudah selesai siapa? Atau ada yang belum? Baru install exam-nya, Pak. Install-nya ada kendala? Enggak sih, Pak. Sudah lancar. Sudah bisa kebuka juga. Apa ini? Tukar nggak sih? Yang MySQL atau yang Acess? MySQL, Pak. MySQL. Gampang tuh, MySQL. Perlu diulang nggak? Bikinnya sih, belum paham, Pak. Belum pahamnya di mana? Kita coba lagi. Ya, masih bingung, Pak. Bingungnya di mananya? Cara membuat tabelnya atau gimana? Nah, cara membuat tabelnya, Pak, kalau di HP MyAdmin. Oke, gini. Jadi, kemarin pakai apa? Pak, pakai yang WOS Portable atau pakai WOM atau SAM? Pakai SAM, Pak. Pakai SAM, ya. Pakai SAM berarti yang penting intinya di ini, di browser Anda, Anda ketikkan localhost, ya. Localhost, PHP MyAdmin. Ini sudah masuk seperti ini. Sudah, Pak. Nah, kalau saran saya sih, Anda pakai yang, apa, BOS saja. Kalau Anda nginstalnya pakai WOM, nggak masalah sih kalau bisa jalan. Soalnya kadang, WOM sama SAM itu kalau sama-sama diaktifkan atau diinstal, itu kadang, apa, alai trouble. Kalau bisa ya, nggak masalah, kalau nggak apa-apa. Dibasih kalau saya. Yang penting nanti hasilnya di-capture, ya. Nah, ini saya contoh pakai WOS Portable saja. Nah, ini WOS. Nah, ini saya buka WOS-nya. Kalau sudah nginstal WOM, ya jangan dibuka WOS-nya, ya. Nanti pasti problem nanti. Nah, seperti ini. Jadi kalau WOS-nya ini, Apacel-nya ini ada merahnya, Apacel atau Masker, ini biasanya Anda sudah pernah nginstal WOM atau SAM. Jadi nanti kalau ada, gimana? Nah, biasanya, apa problem biasanya, mas? Nah, coba aja nanti dipilih salah satu saja, ya. Yang penting intinya Anda bisa mengakses ini, ya. Localhost phpMyAdmin. Bisa tampil seperti ini. Seperti ini. Nah, ini phpMyAdmin-nya versinya lama. Kalau Anda nanti menggunakan WOM atau SAM yang terbaru, ya otomatis php-nya ini sudah php-nya 5 kalau enggak 7 ini. Php-nya. Versinya. Sudah sampai muncul seperti ini, ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, untuk buat database-nya di sini. Ini database-nya. Di sini. Contoh, DB. Jual. Oke, contoh. Nah, koleksi. Create. Nah, ini sudah membuat database DB jual oke, nih. Nah, untuk membuat tabelnya. Ini, ini tabelnya. Contoh, tabelnya kemarin kan ada customer atau apa kemarin, barang, ya. Contoh, tabel barang. Ini jumlah fill-nya. Jadi, kalau kita buka lagi, contoh yang kemarin, ya. Biar paham. Nah, kemarin ini kan Anda membuat tabel barang. Contoh, fill-nya mana? Fill-nya ini, ya. Ada kode barang, nama barang, harga beli. Nah, ini kode pemasok ini enggak usah dimasukkan, enggak apa-apa. Kalau terlanjur, ya enggak masalah. Jadi, Anda kode barang, nama barang, sama harga beli saja yang Anda masukkan. Ini, berarti ada tiga fill yang kita inputkan. Karena hanya satu, dua, tiga. Ini, berarti dibuat sini ada tiga. Tiga fill. Ini, kemudian setelah itu. Setelah itu di-click go. Nah, kalau sudah fill-nya ditulis di sini. Sesuai dengan yang ada di sini. Ini. Ini ada kode barang, nama barang, harga beli. Jadi, tulis di sini. Kode barang, nama barang, harga beli. Ini. Kemudian tipenya, ini kalau kode barang, pakai pacar, enggak masalah. Kalau untuk angka, khusus angka saja, ya. Angka saja itu Anda pilih integer. Interger. Jadi, khusus angka. Kenapa kita pilih integer? Nah, kalau kita pilih farcar, farcar itu kan ada angka sama huruf. Nah, kalau harga beli, itu kalau kita mau menjumlahkan atau mengalihkan, itu tidak akan bisa. Bisa pun pasti hasilnya, hasilnya hasilnya error. Hasilnya nanti error. Kalau kita mau mengalihkan atau menjumlahkan harga belinya. Nah, jadi, ini tipe ini berpengaruh pada saat kita nanti menjumlahkan atau mengurangi data yang akan kita buat di dalam database. Nah, kalau nanti pilihnya itu tanggal, ya berarti nanti tipenya Anda pilih tanggal. Nah, mungkin nanti untuk standar tipe-tipe seperti ini nanti akan Anda dapatkan pada waktu nanti Anda pemrograman. Jadi, tipe farcar itu fungsinya untuk apa, integer untuk apa, nanti ada di pemrograman. Nah, jadi yang terpenting di dalam pengenalan database ini, saya akan mengajarkan Anda biar ke depan pada waktu nanti Anda belajar aplikasi pemrograman, ditanya database itu biar paham. Contoh database meskial sudah pernah membuat atau belum? Sudah, seperti itu. Nah, kemudian untuk links atau value, value ini adalah jumlah karakternya. Nah, kira-kira kode barang itu ada berapa karakter? Oh, ada lima, ya ditulis lima saja. Nama barang berapa? Kira-kira, oh maksimal paling 20. Dikasih 20. 20 karakter gitu loh. Kalau harga beli berapa? Contoh dikasih 10. Terus untuk yang nul ini, ini fungsinya kalau kita pilih not nul, itu berarti pada waktu kita mengisi data di dalam database, kalau tidak ada isinya, isinya kosong itu bisa disimpan. Bisa tersimpan ke dalam database. Tapi kalau ini kita pilih nul, nanti harus terisi. Jadi kalau tidak terisi berarti tidak akan bisa kesimpan, ada tulisan errornya. Nah, kalau saran saya ini pilih not nul saja tidak masalah, buat belajar. Kalau sudah selesai kita tekan simpan. Nah, ini sudah. Kita sudah membuat tabel barang. Ini filenya ini. Kemudian untuk mengisikan datanya, data ini ya. Ini kita kan nanti mengisi data ini. Angka 100 sampai 130 sampai ini ya. Kita nanti kan isikan di dalam database. Isinya bagaimana? Ya tinggal tekan ini. Tekan tabelnya yang akan kita isi, tabel barang. Kemudian kita pilih insert. Nah, insert. Kemudian kita isikan ini kode barangnya apa? Contoh 100. Capsoden. Kemudian yang gak... Function-nya itu buat apa, Pak? Gimana? Function-nya itu buat apa? Untuk apa? Yang mana? Function-function. Fungsi-fungsi. Ini. Nah, ini fungsinya untuk... Apa? Jenis data. Yang nanti akan kita buat. Cuma ini fungsinya itu untuk... Biasanya digunakan untuk sistem keamanan, Mas. Jadi kalau kita pilih fungsi seperti ini itu... Kalau semuanya kita... Ini dibuat untuk username atau password. Itu butuh fungsi. Kalau sekedar data saja gak perlu. Jadi kalau Anda nanti membuat... Tabel pemakai. User. Itu nanti untuk password-nya biar gak kelihatan di dalam database. Dia dipilih sesuai dengan fungsinya. Contoh biasanya itu kalau di... Apa? Di pemprograman web itu kita buat MD5. Jadi enkripsi MD5. Jadi apa yang Anda ketik di sini nanti tidak akan kelihatan pepsoden. Tapi ada hurufnya. Seperti itu, Mas. Jadi ini tidak digunakan untuk hal yang sederhana. Jadi digunakan khusus untuk sistem keamanan data Anda. Seperti itu. Ini dikosongin saja. Kemudian dikasih ini harga belinya Rp. 12.000. Contoh ya. Ini kodenya Rp. 101. Rp. 12.000. Kita klik go. Ini Anda sudah punya tabel barang dengan isi database-nya. Ini kita browse ya kalau kita ingin lihat ya. Browse. Seperti ini. Nah ini kita sudah isi tabelnya ini. Nah nanti hasilnya ini silakan Anda print screen ya. Step by step-nya di print screen. Seperti ini. Kemudian di copy Anda masukkan ke Microsoft Word-nya. Nah jadi untuk laporannya nanti berupa Microsoft Word. Seperti ini. Nah kemudian untuk tugas Anda. Ini nanti Anda kumpulkan pada waktu meet. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 nanti dikumpulkan pada waktu meet ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan buat tabel. Tambah lagi gimana Pak? Tambah apa? Gimana? Tambah nambah data lagi. Oke. Nambah data lagi berarti Anda masuk di sini. Klik database-nya ini. Jangan diklik barangnya. Tapi diklik tabel. Apa database-nya ini. Ini database-nya diklik. Nah nanti ada tabel ini. Ini create new tabel on database itu. Nah contoh kasih TB supplier contoh. Nah file-nya berapa? Oh contoh file-nya 6. Tinggal klik 6. Go. Nah ini muncul seperti ini. Bentuknya kan tadi kan apa? Bentuk kolom ya. Sekarang baris. Karena ini lebih dari 3. Ini nya. Jadi bisa turun ke bawah. File-nya tinggal diatur. Di sini ada kode supplier contoh. Nama supplier. Alamat contoh. Kemudian nomor HP. Keterangan. Info. Contoh. Nah nanti ini tinggal diatur. Nomor HP berarti kan angka. Dikasih integer. Kalau angka. Nah gini. Ini link-nya untuk jumlah karakternya. Nah ini contoh dibuat 12. Wapu berapa. Bebas. Sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian Anda atur ini. Ini tidak usah diatur ya. Ini pilih not null semua. Langsung kita oke saja. Jadi untuk collection attribute tidak usah dipikir. Nah jadi langsung tekan simpan. Nah ini sudah membuat tabel supplier. Nah nanti ini coding SQL query ini. Ini nanti akan Anda implementasikan pada waktu Anda belajar pemprograman. Nah pemprograman nanti bagaimana cara membuat tabel supplier. Bagaimana menginsert contohnya menambahkan data ke dalam database. Itu nanti menggunakan coding-coding SQL seperti ini. Nah ini nanti akan Anda implementasikan di pemprograman aplikasi. Baik itu berbasis desktop maupun berbasis web. Nah kalau ingin mengisi datanya tabel supplier. Kita klik tabel supplier. Kemudian kita klik insert. Nah kita isi di sini. Nah contoh diisi datanya. Nah diisi. Nah tekan simpan. Nah go. Nah ada muncul. Ini ada warning. Nomor HP. Nomor HP tidak boleh. Kurup ya tadi ya. Ini angka. Kita klik brush. Nah ini. Nomor HP-nya. Kalau mau ngedit. Ini nomor HP-nya mau kita kasih ya. Tinggal edit ini ya. Klik edit. Nah ini kita kasih kosong lapan berapa. Kita klik go. Nah ini sudah keedit. Nah kalau ini salah. Mau dihapus. Nah ini tekan silang ini. Ini menghapus. Sudah. Kalau mau nambah lagi ya tekan insert lagi. Insert lagi. Iya. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri untuk tugas dua. Kalau tugas pertama. Tugas pertama paham ya. Gampang ya. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi. Oke sama apa info. Sekedar info besok. Besok sore ya. Besok sore ada kelas gak eh. Jumat sore ya. Oh Jumat sore libur ya Mas ya. Ya udah Jumat. Sore melanjutkan tugas ini ya. Libur di rumah. Oke ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Cukup. Cukup. Oke kalau cukup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.